Gokil Anjanat, sama Greja Gras, Kelby, Juratodus, Glider, Bro! Monster Hunter, teman-teman. Sekarang udah ada yang terbaru. Monster Hunter Outlanders, nih. Dari Timmy. Kalau nggak salah, ini bagian dari Tencent. Gimana, ya? Nah, tahu-tahu pagi kita dijajalin dengan informasi yang tiba-tiba jegar, gitu. Akhirnya keluar lagi, nih. Buat mobile, nih. Kalian bisa cek di website-nya, monsterhunteroutlanders.com. Coming soon on mobile. Oke. Pertama, sesuai dari info pada teman-teman di Discord, aku cek ke Twitter-nya. Ternyata udah pada nyebar. Ini akun Twitter yang bahasa Inggrisnya, nih. MHO underscore Inggris. Jadi, ini tetap MHO, ya. Kayak Monster Hunter Online jaman dulu. Pertama, kita cek dulu, nih. Monster Hunter Outlanders is coming. Open world survival game set in the Monster Hunter Universe. We aim to create mobile game that allows player to enjoy Monster Hunter experience with friends anytime, anywhere. Nah, kita dapat, nih. Apa, ya? Tambahan game buat mobile selain Monster Hunter Now, nih. Yang buat kita jadi makin seru pertualangannya. Dan dia penamanya tetap MHO buat mempertahankan. Gak tau ya, mungkin aset sejaman-jaman Monster Hunter Online dulu oleh Tencent. Dan kalau aku gak salah, mungkin kalian bisa cek, apa, kalian bisa bantu di kolom komen nanti, ya. Kalau gak salah, Timmy, yang ini logonya. Ini tuh dulu udah duluan pernah mau, apa ya, ee... Wacaranya mau bikin Monster Hunter di mobile. Duluan nih, Timmy ini. Dan lumayan rame jaman itu. Tapi abis itu kan gak ada kejelasan. Terus tau-tau si Monster Hunter Now dari, dari, apa, mobile udah keluar duluan, kan. Kita pikir, oh yaudah, jadinya mungkin Monster Hunter di mobile sekarang cuma Monster Hunter Now. Tapi ternyata mereka gak menyerah dan tetap melanjutkan ini, teman-teman sekali, ya. Berikutnya nih. Nah, kita bisa langsung ke sini kali, ya. Karena dia tadi katanya udah 7.000 follower. Mereka share trailer. Gokil gambarnya. Kita gak tau ini mobile atau, ee, apa, di in-game render atau, ee, cutscene doang, ya. Tapi mari kita react dulu. Buset, ratian. Ratian loh, bukan Rathalos yang jadiinian, ya. Jadi open world survival loh, katanya tadi. Gokil, anjanat. Sama, great jagras, kelby, juratodus, ee, tadi apa tadi tuh, castodon. Glider bro! Glider bro! Berenang sebentar. Slider attack. Spider-Man di MHW. Buset, manjat-memanjat. Ini udah kayak, ini nih, ada fungsi-fungsi Genshin-nya juga nih. Tuh. Sangat Zelda sekali nih, kalau kayak gini nih. Gokil! Gokil! Aduh, please give me a moment. Eee, gini. Pertama konsepnya, katanya, open world survival, cuy. Tuh ya, open world survival game. Set in the Monster Hunter universe. Berarti kalau dia ngomongin universe-nya MH, berarti kan monster asli-aslinya juga bakal ada nih. Walaupun ada beberapa yang aneh ya, aku liat nih kayak ratian nih, badannya kayak ada crackle-crackle yang warna merah kayak panas gitu. Aku gak ngerti nih, sistemnya kayak apa nih. Monsternya nih ada versi yang ratian gak biasa atau gimana. Terus juga, konsepnya survival nih, apakah kita itu MMO? Modelannya masuk ke dunia masing-masing player? Atau memang satu dunianya kemudian servernya banyak? Kayak jaman Monster Hunter online kan? MHO kan? MMO kan? Nah, itu aku gak tau tuh gimana modelannya. Terus juga disini, kalau dari gambar, selain ratian yang modelannya ada retakan di dadanya, kita coba liat dulu ada beberapa karakter nih, yang juga muncul di trailer. Pertama, ini karakter oke lah ya, standar. Bukan great sword, tapi long sword yang dijadikan icon disini. Rathalos, oke lah. Karena ini pasti langsung kenal kita nih. Yang berikutnya ini ada... Apa, pemanah ya, pake bow. Tapi, kalau dari kostumnya, kalau aku liat-liat, ini kayak dia pake kostumnya bisyaten coy. Bener gak? Aduh, gak bisa digedein lagi. Gayanya sih kayak bisyaten nih, tapi aku gak tau ya bener atau enggaknya. Atau mungkin ada monster lain gitu. Nah, ini tuh ada burung disini. Sebagai apa, aku gak tau nih. Apakah kompaniennya nanti, aku gak ngerti. Di depan ini kayak charge blade. Modelannya ini ada karakter pake shield, ngarahin ke depan. Terus ada pedangnya di tangan kirinya disini. Terus juga yang ini. Kalau kalian lihat, ini tuh kayak... Dua orang mau terbang, tapi bawa dua pedang gitu. Apakah dual blade ini, ataukah ini... Gak tau, tonfa mungkin. Gak ngerti. Terus disini ada semacam bangsa linien, tapi bentukannya kayak monyet. Dia ini pegangin dragonator. Mirip kayak salah satu skillnya Paliko di sunbreak kan. Nah, paling gini sih temen-temen ya. Kita sekarang bisanya... Nih, coming soon on mobile. Kita sekarang bisa sign up dulu. Terus juga catetannya adalah karena ini dikelola oleh Tencent. Kalian sudah pasti ini akan sangat berpegangan kepada... Gak tau mungkin pay to win, atau pay to fast. Gak tau. Aku yakin ini free to play lah pastinya. Mereka pasti mau melebarkan... Apa yang namanya? Franchise monster hunter ini. Selebar-lebarnya. Dan ini ya mau dia pay to play, pay to fast, pay to win. Tetap aja ini jadi nambah... Apa ya? Pegangan kita buat main monster hunter. Dan mobile lagi. Nah, konsep dia kasih... Ini tadi. Mana tadi? Open world-nya ini. Aku gak ngerti ya. Apakah ini tuh... Mereka bakal bikin gamenya berat. Aku gak ngerti. Tuh, ini ada beberapa potongan gameplaynya nih. Monster yang... Monster-monster lama lah kayaknya. Monster asliannya ini. Eh, ratian coy. Beda ekor jenis. Ada kuning-kuningnya. Kan beda kan? Jadi aku yakin mereka tetap pelihara aset dari monster hunter online. Dan mereka akan bikin game ini tuh... Kayaknya gak terlalu friendly di sizing-nya lah ya. Kalian bisa lihat lah ya. Kalau kayak Zenless Zone Zero atau Genshin mungkin. Atau gak tau kalau Honkai sekarang berapa size-nya. Watering Wave dan lain-lain. Sudah pasti size-nya tidak kecil kalau menurutku untuk aset-aset sebanyak itu. Dan... MHO itu kualitasnya bukan main itu bagusnya. Tapi salah satu yang bikin aku agak tenang adalah... Ini kan di mobile nih. Nah sekarang... Google itu ada rilis buat PC. Namanya Google Play Beta. Yang aku udah cek. Aku udah download. Aku udah set account. Dan beberapa game yang aku mainin di mobile. Yang aku lebih senang buat di PC. Aku pinahin ke situ. Contohnya beberapa kemarin aku nyobain. The Ragnarok. COC bahkan juga. Nah ini aku kalau buat konten. Kayaknya akan jauh lebih nikmat nanti kalau maininnya di Google Play Beta. Nah kalian yang belum cobain. Coba dulu lah. Dan seperti apa gameplaynya kita gak ngerti nih. Katanya Open World Survival. Nah yang open ini berarti kan biasanya konsep-konsep MMO nih gitu kan. Atau dunia masing-masing aku gak tau lah. Kalau bisa kalau ini jangan dunia masing-masing lah. Kita biar ketemu gitu rame-rame. Tidak ada tanggal rilis sejauh ini. Tapi ya temen-temen ya. Cuma paling ini aja. Sign up sekarang. Masukin email kalian. Selesai gitu. Pastikan kalian sudah berumur paling gak 16 tahun. Kalau di Youtube. Kita cari Monster Hunter Outlander. Belum ada banyak. Paling beberapa Youtuber besar ya. Dan beberapa channel media kayak IGN. Youtuber gede kayak Arek. Kemudian itu RGV itu Rage Gaming Videos. Dear Gamer udah mulai ngebahas. Dan berikutnya saya yang ngebahas. Gimana pendapat kalian temen-temen sekalian? Gimana nanti kira-kira nih 2025 kita ada MH Wilds. Mungkin yang belum kuat MH Wilds bisa nambah gamenya ada Monster Hunter Outlander. Semakin banyak pilihan game-game Monster Hunter yang modern juga. Buat kita mainin. Dan konsepnya gratis juga. Jadi biarlah bertani juga kita gak apa-apa. Jadi petani disini gamenya kan gak ngeluarin cash sedikit pun. Tapi yang penting ada opsi lebih banyak. Kita tunggu aja nih. Dengan nama baik dari Tencent jaman MHO. Nah apakah mereka bisa pertahankan itu disini? Dan seberapa mengerikannya nanti konsep-konsep pay to win, pay to fast, dan lain-lainnya. Semoga kita yang mungkin nanti jadi free player tetap bisa enjoy mainnya. Komen di bawah teman-teman sekalian ya. Sampai jumpa nanti di video berikutnya. Aku bakal terus pantau tentang Monster Hunter Outlander ini. Perni pilihan namanya juga bagus nih. M-H-O. Monster Hunter Outlander. Monster Hunter Online. Tencent. Hai naik. 개 Jackson.